Lalu seperti apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait tuntutan warga Kampung Aquarium? Untuk mengetahui informasi lengkapnya ada rekan Bayu Pradana yang berada di Balai Kota Jakarta. Bayu apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Lofi terkait dengan proyek Kampung Aquarium yang menjadi janji Gubernur terpilih Anies Baswedan dan beberapa waktu lalu pada saat kampanye terpaksa harus menunggu untuk beberapa saat. Anies pada ditemui di wawancaranya menolak untuk menerangkan mengenai proyek Kampung Aquarium pada hari ini dan berjanji untuk menerangkannya di waktu yang akan mendatang. Namun Anies pada wawancaranya juga menerangkan mengenai terdapat 6 proyek di Jakarta yang dianggap penting dikarenakan mengakibatkan kemacetan diantaranya yaitu proyek mengenai underpass di beberapa titik di Jakarta yang dibangun secara bersamaan. Anies menerangkan bahwa 6 proyek ini terpaksa harus mundur dikarenakan terdapat beberapa faktor. Berikut pernyataan Anies mengenai pemunduran dari target proyek yang ada di Jakarta. Menurut status hari ini akan terlambat. Ada yang karena gangguan kabel listrik, bukan gangguan tapi pemasangan kabel listrik yang belum beres. Kemudian yang kedua ada soal pipa gas, ada pipa air yang semuanya karena ada koordinasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga perencanaan itu tidak bisa di eksklui tepat waktu. Dan Anies masih tetap mengusahakan agar ke-6 proyek tersebut tetap selesai pada waktunya dikarenakan memang anggaran yang tersedia adalah anggaran pada tahun ini. Anies menargetkan kepada pihak-pihak penanggung jawab proyek tersebut untuk mengumpulkan berkas-berkas pada Jumat pagi ini. Dan selain itu juga pada pagi ini rencana rapat paripurna yang diadakan oleh DPRD terpaksa harus ditunda dikarenakan memang rapat dari BAMUS yang belum dilaksanakan. Di mana rapat dari BAMUS ini direncanakan akan dilaksanakan beberapa hari lalu dan terpaksa harus ditunda. Kami belum mengetahui kapankah rapat dari BAMUS maupun dari DPRD ini akan dilaksanakan dan namun yang pasti kami akan terus memantau bagaimanakah kinerja dari Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan juga wakilnya Sandiaga Udo. Lofi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari DPRD DKI Jakarta.